Halo Sobat Koin Kuno, langsung kaya, jika punya 5 daftar koin kuno termahal di Indonesia ini. Bisnis uang koin kuno alias jadul bisa menjadi pilihan di tengah situasi perekonomian di saat ini. Selain rendah risiko, bisnis ini tentunya bisa dijalani. Koin kuno punya daya tarik tersendiri bagi para kolektor berikut daftarnya. Sebelum kita lanjut, aku tantang kamu tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan, jika kamu bisa berarti kamu orang yang keren. 1. Uang Koin 500 Rupiah 1978 Selain uang kertasnya, uang logam 500 rupiah juga merupakan mata uang kuno yang paling mahal. Koin ini beridentik dengan gambar elang dan penari wayang. Harga koin kuno ini sekitar 500 rupiah hingga 600 ribu per keping. 2. Uang Koin 1000 Rupiah 1970 Koin kuno termahal di Indonesia tahun ini yakni koin 1000 rupiah. Koin tua ini menampilkan gambar elang dan jenderal Sudirman di sisi yang berlawanan. Harganya juga cukup tinggi, sekitar 800 hingga 1 juta per kepingnya. 3. Uang Koin 1000 Rupiah 1993 Desain kelapa sawit yang dikeluarkan tahun 1993 dan terdiri dari dua bagian. Putih di luar, kuning di dalam. Harga koin ini bervariasi dan kabarnya dijual mulai dari 5 ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah satu buahnya. Namun, ada juga yang menawarkan harga hingga 100 juta. 4. Uang Koin 2000 Rupiah 1974 Hanya diproduksi sekitar 2.970 keping. Jumlah uang yang beredar dengan gambar harimau Jawa tahun 1974 ini dibanderol melebihi 2 juta per satu koinnya pada tahun 2022. Fakta lain adalah bahwa koin ini adalah terbuat dari 90 persen emas. 5. Uang Koin 10 ribu rupiah 1987 Koin kuno termahal di Indonesia yang terakhir adalah koin dengan pecahan 10 ribu rupiah dengan karikatur babi dan rusa. Koin ini juga mengandung 90 persen emas, dan hanya diproduksi sekitar 1.440 keping. Harga koin kuno termahal di Indonesia yang satu ini yakni sekitar 4 juta per keping. Gimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan. Terima kasih. Semoga kamu sukses selalu. Terima kasih telah menonton!